Solidaritas Masyarakat Antikorupsi SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti-rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-dirutbang cateng Supriyapno. Tampak masa uncuk rasa dengan membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator Aksi Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan dirutbang cateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini, Udin mengancam akan membawa masa lebih banyak lagi apabila KPK lambat memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch IPW melaporkan Ganjar dan Supriyapno selaku ex-dirutbang cateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sukeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk tiga pihak. Rinciannya, 5% untuk operasional bank cateng, 5,5% untuk pemegang saham bank cateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali bank cateng. Ikuti terus berita menarik ke lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribumeda. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!